Di pemirsa Satuan Polisi Pembang Peraja atau Satpol PP pada Senin Pagi melakukan penertiban pedagang musiman atau pedagang buah-buahan yang kerap melanggar aturan menggunakan trotoar badan jalan untuk berjualan. Meski demikian, Satpol PP hanya memberi teguran secara lisan. Jika tidak diindahkan, maka secara langsung lapak pedagang akan dibongkar. Jika musim buah-buahan, maka tidak heran di setiap persimpangan strategis di kota Kewalatungkal dipastikan ramai pedagang musiman yang menjajahkan dagangannya. Tak khayal, pedagang kerap melanggar aturan yang ditentukan. Salah satunya trotoar jalan. Penyidik PPNS Satpol PP Tanju Jabung Barat, Chandra Hadinata menyebutkan, Sesuai aturan perda nomor 10 tahun 2018 tentang tidak boleh berjualan di trotoar dan bahu jalan, kali ini para pedagang buah-buahan hanya diberi peringatan dan himbawan secara lisan. Jika masih terlihat tenda dan dagangan pedagang masih terpajang di trotoar dan bahu jalan, maka nantinya akan ditertibkan secara langsung atau ditindak secara tegas. Kita untuk pengaruh himbawan kepada pedagang musiman yang berjualan, rambutan, dan hukum. Sesuai perda nomor 10 tahun 2018, itu tidak boleh berjualan di trotoar dan bahu jalan. Untuk para pedagang ini ditertibkan untuk menggeser dagangannya, sesuai aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Mungkin ini sifatnya himbawan juga, nanti kalau memang ada melanggar lagi berjualan apa? Untuk saat ini, kita mengasih himbawan secara lisan. Setelah lisan, dilakukan himbawan secara lisan, kita himbawan tertulis. Himbawan tertulis, satu, dua, ketiga. Setelah himbawan ketiga, baru kita melakukan tindakan. Tindakan pelanggaran pertanyaan, kita atur sesuai rukumnya. Berarti nanti sore kita patroli lagi banget melihatnya? Iya, patroli sore. Terima kasih telah menonton!